Libur Natal sejumlah objek wisata di Kabupaten Purbalingga ramai pengunjung, salah satunya di Taman Wisata Pendidikan Purbasari Pancuran Mas Padamara Purbalingga. Untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19, pengunjung harus menerapkan protokol kesehatan dan telah menjalani vaksin COVID-19. Libur Natal tahun 2021 dimanfaatkan oleh sejumlah masyarakat bersama keluarga untuk berlibur dengan mengunjungi sejumlah objek wisata di wilayah Kabupaten Purbalingga. Taman Wisata Pendidikan Purbasari Pancuran Mas yang berada di Desa Purbayasa, Kecamatan Padamara Purbalingga menjadi salah satu tujuan mereka. Sejak pagi, objek wisata ini mulai ramai dikunjungi masyarakat dari berbagai daerah untuk mengantisipasi adanya penyebaran COVID-19, Satgas COVID-19 Kecamatan Padamara yang terdiri dari TNI Polri, terus melakukan patroli dan memberikan himbauan kepada perpengunjung untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Sebelum masuk ke objek wisata, pengunjung harus menggunakan masker, jaga jarak, cuci tangan, cek suhu, dan telah divaksin dengan menunjukkan kartu vaksin maupun melakukan scan barcode melalui aplikasi peduli lindungi. Namun demikian bagi masyarakat yang belum menjalani vaksin karena tidak memenuhi syarat untuk divaksin, mereka masih diisinkan untuk berwisata. Selanjutnya, liburan menjelang Natal dan Tahun Baru, pengunjung di Purbasari, Alhamdulillah ada peningkatan. Terus upaya untuk penjagaan COVID-19 apa saja? Ya, jadi kami di sini tetap ada himbauan, himbauan kami di sini mari berwisata dengan tetap mematuhi standar protokol kesehatan. Jadi pengunjung yang baru masuk, itu diarahkan cuci tangan, cek suhu, terus nanti ada petugas kami yang menanyakan wajib membawa bukti surat vaksin minimal dosis pertama atau pakai aplikasi peduli lindungi. Tetap menginginkan masyarakat luas bisa tetap berlakiasi, tapi dengan catatan tidak membuat virus COVID-19 semakin banyaknya, kami kepinginnya segera berlalu. Jadi mari berwisata dengan tetap mematuhi standar protokol kesehatan. Selain itu, untuk menjaga penyebaran COVID-19 saat gas COVID-19 kecamatan pada marah dengan cara berkeliling, terus melakukan himbauan progres terhadap para pengunjung. Mereka dihimbau untuk selalu menggunakan masker, jaga jarak dan cuci tangan di tempat yang telah disiapkan. Selalu mengingatkan, mengajak, dan meminduk pada pengunjung agar selalu tetap melaksanakan protokol kesehatan. Di antaranya, selalu menggunakan masker, selalu mencuci tangan di tempat yang telah dipersiapkan di area wisata ini, baik menggunakan hensi amat tether maupun menggunakan sabun dan cuci tangan. Kemudian, kita selalu mengingatkan untuk masuk area wisata ini sebagai prasarap, para pengunjung harus bisa menunjukkan kartu vaksin atau barcode. Adanya penerapan progres ini diharapkan para pengunjung dapat berwisata dengan aman dan sehat tanpa adanya penyebaran COVID-19.